Pemirsa, saat ini saya berada di salah satu rumah warga yang sedang merayakan Hari Waisa untuk umat muda di mana saat ini di belakang saya terlihat banyak warga yang mengunjungi, saling mengunjungi Anjang Sana, Silaturahmi seperti halnya Hari Raya Idul Fitri ya dan kita bisa lihat di sini ini warga memiliki rasa saling menghargai antar sesama umat agama lain yang sedang merayakan Hari Raya seperti halnya hari ini adalah Hari Raya Waisa bagi umat muda dan mereka yang Anjang Sana ini adalah mereka yang beragama lain ya ada yang beragama Kristen, Kristiani ada yang beragama Islam dan agama lainnya Jaga toleransi antar umat beragama warga di Pedukuhan, Ngandat, Desa Mojorejo Kejamatan Junrejo, Kota Batu ini saling Anjang Sana dari rumah satu ke rumah lainnya untuk menghormati umat muda yang sedang merayakan Hari Raya Waisa 2568BI Tradisi Anjang Sana ini sudah berjalan puluhan tahun di setiap datang Hari Raya baik bagi yang beragama Islam, Buddha maupun Kristen yang sedang berhari raya sebagai bentuk kerukunan antar umat beragama yang bertetangga Ya, ini memang di dusung Angkat sudah terjalin sejak lama Kehukunan umat beragama sangat baik yang ditujukan pada saat ini kalau peringatan Waisa juga umat yang beragama lain juga itu mengunjungi beranjang sana yang mengusatkan selamat hari Raya Waisa begitu juga kalau Hari Raya Natal itu hitri itu semuanya saling beranjang sana mengucapkan selamat beragama kepada warga tetangga yang ada di usung Angkat ini Dan ini sudah lama berjalannya? Sudah lama Ya, di hari Waisa ini apa harapannya? Ya, sehingga kerukunan itu sangat harus ditingkatkan sesuai dengan tema Waisa Tahun ini adalah memperkokuh persatuan dalam keberagaman Jadi, kita bersatu dalam keberagaman itu nanti akan terbentuklah negara atau bangsa yang sangat kuat dengan hidup berukun, damai, antar umat beragama Dengan menggelar open house setiap rumah merayakan Hari Raya Waisa warga di Dusun Ngandat Mojorejo yang beragam agama saling mengunjungi rumah-rumah yang sedang merayakan Hari Raya Waisa Selain saling bermaaf-maafan dalam momen anjang sana ini mereka yang beragama lain juga mengucapkan Hari Waisa kepada pemilik rumah Seperti hari lebaran pada umumnya pemilik rumah juga sudah mempersiapkan aneka jenis kue lebaran di atas meja dan tidak lupa memberikan angpau bagi anak-anak Perlu diketahui di Desa Mojorejo menjadi salah satu desa di Kota Batu yang telah ditetapkan sebagai desa sadar kerukunan umat beragama oleh pemerintah Kota Batu maupun Forum Kerukunan Umat Beragama pada tahun 2021 Predikat tersebut tidak terlepas dari praktek baik yang telah dibangun sekian lama di desa tersebut yakni hubungan antar kelompok agama yang terjalin dengan baik dan harmonis penduduk Mojorejo memiliki keragaman pemeluk agama di samping Islam sebagai mayoritas ratusan penduduk lainnya memeluk Kristen, Protestan, Katolik dan Buddha praktek kerukunan di Mojorejo misalnya antara umat agama saling bantu membantu dalam perayaan hari keagamaan masing-masing saling berkunjung dan silaturahmi antara umat agama membentuk kegiatan dan kesenian warga dengan latar belakang berbagai kepercayaan dan sebagainya di dusun ngandat Mojorejo antara masjid dan gereja berdiri berdampingan Vihara Damadipa berdiri megah di depan balai desa tak kalah menarik di Mojorejo juga terdapat punden Mojorejo yang juga menjadi lokasi prasosti sangguran di tengah rahi prasosti peninggalan kerajaan Mataram Hindu Buddha abad 7 Masyarakat Mojorejo sangat menghargai keberadaan punden dan merawatnya hingga saat ini Bu Evie Bu Evie hari ini Ibu Anjang sana dalam rangka apanya? dalam rangka memperingati Hari Raya Waisa ke saudara-saudara yang merayakan emang ini rutin setiap Hari Raya Waisa? rutin setiap Hari Raya Waisa karena kalau Hari Raya biasanya gantian yang umat lainnya ke tempat saudara-saudara yang merayakan hati raya Toleransi umat beragama di desa ini seperti apa? Toleransinya sangat tinggi jadi antara umat beragama yang berbeda akan berkunjung ke saudara-saudara yang merayakan baik Natal ataupun Hari Raya Waisa ini sama Hari Raya Umat Muslim Hari Raya Hidup Fitri Kerukunan umat beragama menjadi salah satu praktek baik yang dijunjung tinggi oleh masyarakat kebersamaan dan gotong royong masyarakat desa Mojerijo turut mempengaruhi keberhasilan praktik kerukunan umat beragama Toleransi dan inklusi menjadi nilai penting dalam membangun hubungan harmonis antar warga mereka memahami bahwa menjaga kerukunan bukanlah tanggung jawab satu individu saja tetapi juga tanggung jawab bersama yang harus dijalankan secara kolektif melalui praktik pengelolaan keragaman yang baik dan berhasil guna masyarakat desa Mojerijo telah menciptakan lingkungan yang damai harmonis dan lestari mereka memahami bahwa menjaga kerukunan umat beragama tidak hanya untuk kepentingan saat ini tetapi juga kepentingan generasi yang akan datang dari kota batu akbar atv melaporkan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih